selamat datang kembali di channel RaidenMotorshop kali ini saya akan mengunboxing dan mereview singkat helm dari AGV seri winter test tahun 2012 dan sudah berlogo SNI namun saya mendapatkan tanpa pin load langsung saja kita buka ini dia AGV K3SV yang tertes tahun 2012 warna black matte kita lihat dari sisi persisinya yang pertama saya akan menjelaskan tentang ventilasinya AGV K3SV ini memiliki 3 buah ventilasi di bagian atas atau di bagian cek dahi satu, dua, tiga, tiga dua buah di bagian depan atau bagian mulut dan tuasnya itu terdapat di baliknya jadi bukan ini ada di balik tuasnya seperti ini dan tuasnya terdapat di bawah spoiler bagian belakang yang kedua, K3SV ini sudah dilengkapi dengan double visor atau sun visor dan tuasnya terdapat di sebelah kiri seperti ini, tombol merah kita lihat turun ke atas maka sun visor akan keluar seperti ini untuk jenis visor sendiri K3SV masih menggunakan kaca cembung jadi belum flat visor namun disini sudah tersedia push pin untuk pin lock jadi visor ini sudah pin lock ready artinya tinggal pasang lanjut ke bagian busa dan tali pemikatnya untuk K3SV ini sudah menggunakan tali pemikat berupa double dering seperti ini dan sudah ada cingkat atau cingkat teh dan dalam pembeliannya juga anda terdapat buku manual stiker agivi dan juga spare parts pada bagian kacet seperti ini, ada warna merah juga warna biru seperti ini untuk bagian busa sendiri untuk SME itu itu sudah asiantit usahanya juga lumayan lembut enak untuk digunakan daily use atau berkendara sehari-hari bobotnya sendiri 1525 kurang lebih 50 gram lumayan enten juga dan enak dipakai untuk berkendara sehari-hari memang agivi ini banyak versinya ada yang SME dan non SME seperti yang saya ini adalah sudah berlabel ada emboss SME dan asiantfit dan perbedaannya dengan asiantfit dan eurofit terdapat di bagian spoiler belakang untuk asiantfit dia memiliki spoiler seperti ini untuk eurofit dia tidak ada spoiler seperti ini ya segitu saja penjelasan mengenai agivi k3sv jangan lupa like dan subscribe video ini dan jangan lupa follow instagram kita di at RaidenMotoShock terima kasih